Pemirsa, kini kita telah tersambung dengan jurnalis VOA di Washington DC, Virginia Gunawan, untuk kelaporan seputar vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat, serta jelang pidato 100 hari Presiden Joe Biden. Halo Virginia, selamat pagi waktu Jakarta. Halo rekan-rekan, selamat petang waktu Amerika Serikat. Nah Virginia ini kapan Presiden Biden akan menyampaikan pidato dan apa saja yang akan disampaikan oleh Biden di depan Kongres? Ya, Presiden Biden akan dijadwalkan untuk menyampaikan pidato perjananya kepada Kongres Amerika Serikat di gedung kapital belakang saya ini pada pukul 9 malam waktu Pantai Timur Amerika Serikat. Ini memang akan menjadi mimbar bagi Presiden Joe Biden untuk menyampaikan pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah ia dapatkan selama status hari pertama ia menjabat sebagai Presiden Amerika. Yang pertama tentunya di mana pemerintahannya Biden ini berhasil mengguruhkan American Rescue Plan atau rancangan undang-undang semilai 1,9 triliur dolar Amerika Serikat untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 termasuk dampak ekonominya memberikan stimulus kepada warga Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah janji Joe Biden yang akan memberikan vaksin vaksin kepada 100 juta warga Amerika Serikat selama 100 hari pertamanya. Pencapaian Joe Biden selama 100 hari pertama ini, Joe Biden dan pemerintahannya sudah berhasil memberikan sedikitnya 200 juta vaksin kepada warga Amerika Serikat. Selain itu juga dari gedung putih menyampaikan bahwa Joe Biden juga akan menyampaikan beberapa isu atau hal-hal yang terkait dalam Amerika saat ini termasuk soal imigran atau para pengungsi yang datang dari Amerika Tengah, Amerika Selatan yang ingin masuk ke Amerika Serikat lewat perbatasannya di Selatan Amerika Serikat. Lalu juga ada isu soal pengaturan kepemilikan penjataan di Amerika Serikat terutama melihat adanya pelonjakan penembakan massal di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Selain itu juga reformasi kepolisian di mana ini menyangkut dengan gerakan-gerakan Black Lives Matter dan juga tindakan-tindakan kekerasan yang dirasakan oleh kelompok minoritas Amerika Serikat. Dari sisi rencana kedepannya, Biden diperkirakan akan menyampaikan dua rancangan undang-undang yang menjadi basis atau yang menjadi yang akan diatonjolkan sama ini yaitu American Jobs Plan dan American Families Plan. Dari segi foreign policy atau kebijakan luar negeri akan sangat berpusat pada tujuan utama atau strategi utama Biden yaitu menggalakan atau menggiatkan, mengatasi bagaimana caranya mengatasi perubahan iklim di Amerika Serikat dan di dunia. Virginia, soal target 200 juta suntikan vaksinasi COVID-19, apa saja tantangan di lapangan saat ini? Ya memang saat ini kelihatannya 200 juta dosis vaksin itu sangat banyak namun itu hanya bagian kecil dari warga Amerika Serikat sekitar 50% maksud saya warga Amerika Serikat yang sudah divaksinasi secara penuh. Nah, dari jajak pendapat yang dilakukan oleh MPA dan Maris Paul mengatakan bahwa sekitar 25% atau seperempat warga Amerika Serikat itu masih menimbang-menimbang atau ungan untuk divaksinasi. Hal ini memang berkaitan dengan ideologi politik, lalu ada juga ideologi keagamaan, selain itu juga adanya retorika-retorika yang bermunculan termasuk hope dan konspirasi yang beredar di kalangan masyarakat terutama bagi mereka yang tidak percaya dengan vaksinasi. Jadi itu memang kendala terutama dari vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Walaupun saat ini Joe Biden juga memberikan sebagian insentif tambahan kepada bisnis atau perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk diberikan izin cuti ataupun izin kompensasi keuangan jika memang mereka harus mengambil cuti untuk mengambil vaksinasi. Lalu ini ada isu lain menyangkut rencana Biden untuk menarik mundur pasukan Amerika Serikat di Afganistan bulan September. Rencana ini juga ditentang di Afganistan karena tingkat ancaman kelompok Taliban dan ISIS ini masih tinggi. Apa tanggapan dari Gedung Putih? Rencana yang dilakukan oleh Joe Biden ini memang sejalan dengan apa yang dijanjikan atau perjanjian yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada saat itu melakukan perjanjian dengan Taliban untuk menarik pasukan Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei, per tanggal 1 Mei dan pada akhirnya nanti pada bulan September seluruh pasukan Amerika Serikat yang aktif itu akan ditarik keluar dari Afganistan. Ini juga memperingati 20 tahun serangan 9-11 di Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu. Nah, secara nantinya masih tetap akan ada sejumlah pasukan Amerika Serikat yang akan bertahan di Afganistan namun belum di-disklose atau belum dibuka jumlahnya oleh Gedung Putih dan juga Pentagon namun masih akan ada trups atau pasukan Amerika Serikat yang akan bernjaga di sana. Karena selain itu juga masih akan ada misi diplomasi dan juga misi humanitarian atau kemanusiaan yang akan berlangsung di daerah tersebut. Jadi tidak serta-merta langsung dilepas dan tidak ada lagi, tidak ada kondisi vakum di Afganistan begitu pasukan Amerika Serikat ditarik dari Afganistan. Oke, baik. Terima kasih banyak Virginia Gunawan. Virginia Gunawan langsung dari VOI Waksana DC. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.